Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hamdan youtuber Oke seperti biasa saya akan membahas mengenai Microsoft Excel versi 2019 kita buka blank workbook ya pertama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah dukung channel saya dengan cara subscribe memberikan komentar like juga share video saya ke sosial media yang lain Oke terlupa saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah memberikan email pengetahuan kepada kita semua sehingga kita dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui Oke tanpa banyak bahasa kasih kita mulai pembahasannya ya kali ini kita akan membahas mengenai akses toolbar nah ini nah ini yang mengenai akses toolbar biasanya kan kalau di teman-teman ada ini ya ada tanda ini nih biasanya undo nah kita klik aja ya ini nah ada tanda ini kan biasanya kalau mau kita tambahin kita sini tanda ininya ya sampai munculkan perintah customer quick access toolbar dan tambahin menu redo misalkan ini undo untuk membatalkan pekerjaan kalau redo untuk membatalkan untuk mengulangi perintah kalau anda untuk membatalkan perintah ya berikutnya misalkan kita mau tambahin ini new misalkan nah ini ada mau tambahin yang lainnya save biasanya ini standar ya yang kayak gini standar ya undo redo new dokumen terus save nah kalau mau menambahkan teman-teman yang lain bisa juga misalkan print preview and print nah ini biasanya nih nah mungkin terus nah ini ya teman-teman nggak ini nih kalau dari beberapa pilihan ini menu ada new open save email quickprint print preview and print spelling android.shout ascending.shout-changing misalkannya nah teman-teman pengen nambahin yang lain yang nggak ada di sini berarti klik yang ini more comments nah kita klik langsung muncul seperti ini ada klik access toolbar ini kalau di sini choose comment from ini yang populer comments nah ini ada yang populer aja nih kayak border calculate now center condition official formatting copy segala macem nah ini misalkan ini ya udah ada ya yang ada di atas nih undo redo new file save print preview nah ini ada di sini sama dengan yang ada di sini nah biar jelas ya kalau teman-teman pengen nambahin selain ada yang di sini pengen yang ada di sini nih misalkan copy nih kita klik aja copy lalu kan ada perintah ini ada perintah add kita tambahkan add nah maka muncul seperti ini copy kalau udah ada di sini ini kan belum ya nah ada di atasnya kan belum ada nih kita klik ok nah muncul ini oknya kalau misalkan mau menghilangkan ya tinggal di sini aja nih ini save nya misalkan nggak mau nih ada new dokumen ini di checklist tidak di checklist ya ini save nya mau dihilangkan berarti ini ya di tidak di checklist makanya ada keterangan nih remove from quick access toolbar ya kalau ini atau bisa juga kini yang di ini kan tanda menu copy nih kita klik kanan ada perintah remove from quick access toolbar ini bisa nih pilih yang ini tuh menghilangkan ini bisa juga klik kanan mouse nya langsung ada menu remove from quick access toolbar seperti itu lalu misalkan nih teman-teman ini kan ini ribon ya ini namanya ribon nih ini ribon quick access toolbar kan ada di atas ribon kalau mau dipindahin ke bawah ribon berarti letaknya di sini maka ini maka ini pilih ya show below the ribon nah otomatis pindah di sini ya customer service access toolbarnya ada di sini di bawah ribon di bawah ribon yang ini nih mau pindahin ke atas lagi oke jangan lupa berikan komentar dukung channel saya dengan cara like subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat beli topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh